Sebanyak 110 jamaah calon haji dari kota Tegal, selasa siang dilepas oleh wali kota Tegal Dedion Subriono di Pendopoki Gede Sebayu. Awalnya jumlah jamaah calon haji yang hendak diberangkatkan tahun ini sebanyak 214 orang. Namun, karena pembatasan kuota dan usia jamaah maksimal 65 tahun, maka yang diberangkatkan hanya 110 orang termasuk tim pemandu haji daerah atau TPHD. Makanya kita dapat jatah 110, itu sudah bersama dengan TPHD, tim pembimbing haji daerah. Ya mohon dua arstunya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar, sampai tujuan, sampai kembali lagi membawa haji yang mampu. Itu yang di atas 65 ya Pak? Yang di atas 65 untuk sementara belum diberangkatkan dulu, karena permintaan dari Arab Saudi. Sejumlah jamaah calon haji mengaku bersyukur, setelah tiga tahun tertunda akibat pandemi akhirnya bisa diberangkatkan. Salah satunya Muji Suryanto, 59 tahun, dan Rosnani, 59 tahun, warga Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur. Pasangan suami istri ini telah menanti sejak tahun 2019 lalu, setelah menabung selama 11 tahun agar bisa berangkat haji. Selama haji wilayah Kota Tegal, mohon diberi kemudahan-kemudahan di sana nanti. Pelaksanaan baik itu pelaksanaan rukun haji, rukun umroh, wajib-baji, wajib umroh, sunah haji, sunah umroh, dan semua ritual dan siarau-siarau di sana. Jadi mohon, terutama mohon kesehatan. Rencananya 110 jamaah calon haji Kota Tegal akan diberangkatkan pada 1 Juli mendatang menuju Asrama Haji Donohudan. Mereka tergabung dengan kloter 43 bersama jamaah calon haji Kabupaten Purbalingga, Pekalongan, dan Sleman. Diperkirakan sampai di Jeddah Arab Saudi pada 3 Juli mendatang. Yuli Hardianto, Kompas TV Tegal.